A'udzubillahiminasyaitanirrajimi bismillahirrahmanirrahim Qalalmusanifurrahimahumallahu anaf'ana bi'ulumihi Fiddaraini amin ya Allah ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Ati bakal tumeka ingsun babal jannati ing lawang surga yawmal qiyamati ing dalam Dina qiyamah pastabtihu maka amrih ngabukakan ingsun Bayokulumaka ucap sapa Allah khazinu malikatka ngejaga Man anta ing lapad man anta Man iku sapa anta Utawisirafakulumaka ucap ingsun muhammadun Ya iku muhammad Asalamah ana muhammadun ngabuamu badak Bayokulumaka ucap ya khazin Bika Kalawan sababtuan umirtuden parentah ingsun Allah aptaha ingyenta orang ngabukakan ingsun Li ahadin kedewewong sawijikoblaka ing dalam sadurung Siro rawahu ahmad an anas Rawahu ismari wa yatakan ing hadis Soho ahmad imam ahmad an anas Saking imam anas Kesimpulan daripada hadis yang pertama ini Yang pertama membuka lawang jannah itu Yang membuka pintu jannah itu Yaitu Habibana wa yan wa nabiyana muhammadun Sallahu alaihi wasallam Hadis yang kedua Ikti al-ma'rupa Ikti nekani siro al-ma'rupa ing perkara kangden kinawarohan bagus Wajitan iblan ngaduhi siro al-munkaro ing pamunkaran Wang dur Laningali siro ma ing barang Yu ujibu kangagawa kakan Ya emak Udunaka ing Kuping siro Ayakula Ingyentang ucaplaka kedua siro sopa al-kawamu kaom Idakum tatat kelejuman yang siro min indihin Saking sandingi kaom Pak tihi makan kanis siro Ing ma wang dur Laningali siro Alladi ing barang Alladi Ing barang Takrohu Kang sengit siro ayakula Ingyentang ucaplaka kedua siro Sopo al-kawamu kaom Idakum tatat kelejuman Siro min indihin saking sandingi kaom Pajitan ibu hu Maka ngaduhi siro ing ladi Rawahu al-jama'ah Rawahu wis ngeri waya taken ing Hadis sopa al-jama'atu jama'ah Kesimpulan daripada hadis ini Jika ada suatu kaom Jika ada suatu kaom Di lingkungannya Itu ada kebagusan Maka kita patut untuk mendukungnya Dan untuk mendatanginya Tapi sebaliknya Jika kita melihat ada pamunkaran Maka kita harus menjauhinya Rawahu al-jama'ah Apa tulang ilmi Utawi panca bahayana ilmu Iku anisyanu lali Wa il-do'atu lan utawi Nganyani akene Ilmu iku antu hadisa Yenta Nyari taken Syekh bihi kalawan ilmu Gero ahlihi ing liyan ahline ilmu Rawahu ibnu abi syaibah Rawahu wis ngeri waya taken ing hadis Sopo ibnu abi syaibah Ibnu abi syaibah Kesimpulannya Bahayanya suatu ilmu itu Yaitu anisyanu lupa Dan ada yang lebih membahayakan Wa il-do'atu hu antu hadisa bihi Gero ahlihi Ada yang membahas suatu ilmu Ada yang membahas suatu hukum Tapi dia bukan ahli ilmunya itu Itu lebih membahayakan Rawahu wis ngeri waya taken Ibnu abi syaibah Ibnu abi syaibah Selanjutnya apa itu din Utawi bahayana Utawi panca bahayana agama Ikut salah satu ntelu Pakihun pajirun Sawiji Wong kang ngarti saking agama Wong pakih Pajirun kang lacut Wa imamun jairun Lan imam Pemimpin jairun kang nyelempeng Wa mujitahidun Lan mujitahid jahilun Jahilun kang bodoh rawahu Wis ngeri waya taken In hadis Soku adaylimi Imam daylimi An ibni abbasin saking Ibnu abbas Kesimpulannya yaitu Apa itu din Bahayanya suatu agama itu ada tiga Yang pertama Pakihun pajirun Orang yang ngerti Tentang agama Tapi dia tidak mengamalkan ilmunya itu Pajirun Lacut dia Wa imamun jairun Dan seorang pemimpin yang kianat kepada rakyatnya Yang ketiga Wa mujitahidun Jahilun Seorang mujitahid Bukan berarti mujitahid mutlak Tetapi disini maksudnya Mujitahid Orang yang meniti-niti Suatu hukum Tapi dia Tidak tahu ilmunya Tapi dia seorang yang bodoh Nah itu adalah suatu bahaya Sebuah agama Selanjutnya Ayatul munapiti Utawi tetang gere Wongkang munapik Ikut salah sun telu Ida hadda satat Kala cacarita Ia munapik Kadhaba maka guruh Ia munapik Wa idha waada Lantat kala janji Ia munapik Akhlapa maka nyulayani Ia munapik Widatumina Lantat kala dan percaya Ia munapik Khona maka cidra Ia munapik Rawahu al-sayakhan Bis ngeriwayataken Ingadis Sapa al-sayakhan Sayakhan an-abi hurairah Saking imam abi hurairah Radiyallahu anhu Kesimpulannya disini Ayatul munapik Cirinya orang munapik itu ada tiga Yang pertama Ida hadda saqadaba Dimana mana dia berbicara Dia suka berbohong Yang pertama Yang kedua Wa idha waada akhlapa Dimana mana dia berjanji Dimana mana dia berjanji Maka dia Tidak menepati janjinya Terus yang ketiga Wa idha tumina khona Wa idha tumina Dimana mana dia dipercaya Maka dia cidra Rawahu al-sayakhan An-abi hurairah Radiyallahu anhu Wallahu alam Besor